Selamat datang di Youtube channel ceritanya, yang membahas tentang histori yang ada di darat, laut, udara, dan cerita menarik dan histori lainnya dari manca negara. Sersan 2 KKO Anu Merta, Usman Janatin bin Hamu Hamad Ali lahir di Desa Jatisaba, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, pada tanggal 18 Maret tahun 1943. Usman lulus dari sekolah menengah pada tahun 1962, dan pada tahun 1962, Usman mendaftarkan diri ke sekolah calon tamtama KKOAL atau Secatamko di Malang pada tahun 1962. Dengan tahapan seleksi ia berhasil lulus. Berbagai latihan fisik dan mental dilalui Usman, hingga dinyatakan lulus pendidikan pada tanggal 1 Juni tahun 1962, Usman mendapatkan pangkat prajurit 3 KKO. Tugas pertama Usman yaitu mengikuti operasi sadar di Irian Barat untuk memastikan penyerahan kekuasaan berjalan lancar. Meskipun tugas di Irian Barat telah dilaksanakan dengan baik, namun tugas negara yang lain telah menanti Usman dan prajurit KKOAL yang lain yaitu operasi Dwi Kora yang dikumandangkan oleh Presiden Soekarno. Dan selama konfrontasi Indonesia-Malaysia, ia diangkat sebagai salah satu dari tiga relawan untuk melayani dalam sebuah operasi militer yang disebut Komando Siaga kemudian berganti nama menjadi Komando Mandala Siaga, yang dipimpin oleh Wakil Laksamana Madia Udara TNI Omar Dhani. Kemudian ia ditempatkan di Pulau Sambu, sekarang berada di wilayah Kepulauan Riau. Dalam misi Koti Basis X, beliau mendapatkan tugas berat bersama tiga teman lainnya yaitu Harun, Ghani dan Raun. Misinya ialah Demolition, Sabotase Objek Vital Militer atau Ekonomi Singapura. Tanggal 8 Maret tahun 1965 misi pun dijalankan, pada tanggal tersebut mereka memasuki Singapura saat tengah malam. Bersama teman-temannya mereka mengamati dan merumuskan sasaran yang cocok untuk dijadikan tempat Sabotase. Siang harinya, mereka berhasil menempatkan bom di basement Hotel MC Donal, di Orchard Road. Tepat pukul 3 lewat 7 subuh, tanggal 10 Maret bom tersebut meledak. Tragedi meledaknya Hotel MC Donal mengegerkan masyarakat dan pemerintah Singapura. Dengan cepat aparat Singapura dikerahkan untuk menyelidiki dan menangkap pelakunya. Setelah beredar berita tersebut, Usman dan teman-temannya berpencar untuk melarikan diri. Usman melarikan diri bersama Harun menuju pelabuhan. Pada tanggal 13 Maret tahun 1965, Usman dan Harun melarikan diri dengan motorbot menuju pangkalan militer di Samburiau. Namun sayang, motorbotnya mogok di tengah laut. Akibatnya, mereka berdua ditangkap oleh petugas patroli laut Singapura. Pukul 9 mereka dibawa ke Singapura sebagai tawanan. Semeja kejadian tersebut mereka mendekam di penjara selama tujuh bulan sebelum hukuman resmi dijatuhkan. Pada akhirnya, tanggal 4 Oktober tahun 1965, kasus peledakan segera digelar di Mahkamah Tinggi Singapura, High Court. Saat pengadilan berlangsung Usman Harun membela diri, karena pada kenyataannya beliau melakukan hal tersebut dalam rangka tugas negara yang sedang berperang, oleh karena itu Usman Harun meminta diperlakukan dan diadili sebagai tawanan perang. Namun sayang, pengadilan tinggi Singapura menolak pembelaan diri tersebut. Dua minggu setelah pengadilan, hakim menjatuhi hukuman mati gantung kepada mereka dengan tuduhan pembunuhan terencana dengan aksi sabotase. Mendengar berita tersebut, pemerintah Indonesia mulai berdiplomasi untuk membuju Singapura agar meringankan hukuman Usman dan temannya. Beberapa usaha telah dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1966, Indonesia mengajukan banding ke Singapura namun ditolak. Selain itu juga, tanggal 17 Februari tahun 1967 Indonesia berusaha membawa kasus ini ke pengadilan internasional di London, namun ditolak juga. Usaha mengirimkan Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri pun, tidak membuahkan hasil. Pemerintahan Singapura tetap menetapkan hukuman mati gantung. Eksekusi akan dilaksanakan tanggal 17 Oktober tahun 1968 pukul 6 pagi. Sejam sebelum itu Usman Janatin menunaikan sholat subuh untuk terakhir kalinya. Dia pasrah atas ketentuan Tuhan yang Maha Asa. Setelah eksekusi jenazahnya langsung dikembalikan ke tanah air. Sehari setelahnya, tanggal 18 Oktober tahun 1968, pemakaman militer digelar dengan haru. Kematiannya, menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai kalangan. Presiden Soeharto sendiri, memberikan pesan khusus melalui brig JNTNI Cokropranolo, kepada Usman dan Harun yang menyatakan kebanggaan atas perjuangan mereka berdua. Selain itu sejam setelah eksekusi Usman dan Harun, para pejabat kuasa usaha RI menggelar upacara penghormatan dan mengheningkan cipta Wisma Indonesia. Di depan peserta yang berbaju hitam Letkol Arahman memberikan sambutan yang berisi penghormatan kepada kedua pahlawan muda tersebut. Reaksi tak terima di tubuh KKOAL atas perlakuan Singapura kepada prajuritnya terlihat dari kesiapan KKOAL menyerbu Singapura dalam waktu 24 jam. Sayangnya, aksi tersebut tidak mendapatkan izin dari pemerintah. MPRS Indonesia juga turut memberikan ucapan belasung kawa dan menyematkan gelar pahwan kepada Usman dan Harun. Sebagai prajurit, saya ingin berkelahi, reaksi ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang juga perwira KKOAL. Kolonel KKOAL Bambang juga menyampaikan kesedihannya lewat puisi yang berjudul Patah Tumbuh Berganti untuk Usman dan Harun. Puisi tersebut masih tersimpan baik di Museum Korps Marinir, Jakarta. Aksi kesedihan juga diperlihatkan masyarakat Indonesia. Ketika jenazah mereka tiba di tanah air, masyarakat menyambutnya dengan hari dan memenuhi jalan dari Kemayoran sampai Merdeka Putih. Begitupun saat pemakaman tanggal 18 Oktober tahun 1968. Atas jasa-jasanya kepada negara, pangkatnya dinaikan menjadi sersan KKO TNI Anumerta Usman Janatin bin Hamuhammad Ali. Bendera Merah Putih setengah tiang dikibarkan oleh masyarakat. Anggota Korps Komando Alri Usman Janatin bin Hamuhammad Ali dianugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presidenri nomor 050 garis miring TK garis miring tahun 1968, tanggal 17 Oktober tahun 1968. Ia dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta, dan kini namanya diabadikan menjadi nama jalan di depan markas Korps Marinir, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Kuitang, Jakarta Pusat, dan Kapal Republik Indonesia, KRI Usman Harun 359. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga terima kasih telah support channel ceritanya untuk terus membuat konten menarik dan histori lainnya.